Madura United membuat langkah mengejutkan dalam lanjutan kompetisi BRI Liga 1 2023 per 2024. Klub berjulukan Laskar Sape Kerap itu baru saja menambah amunisi di lini depan dengan mendaratkan Lerby Eliandri. Namun, transfer ini menyisakan tanda tanya besar terkait kebugaran pemain asal Samarinda tersebut, Pasalnya sepanjang tahun, Lerby bergelut dengan cedera tendon Achilles yang ia dapatkan bersama Bali United pada putaran pertama musim lalu. Pelatih Madura United, Mauricio Souza, mengakui telah berbicara dengan si pemain terkait cederanya tersebut. Ia mengaku kondisi Lerby masih belum siap bila dimainkan dalam waktu dekat. Lerby pemain yang belum bisa main di momen ini. Februari baru dia bisa main. Karena masih ada proses untuk bangkitkan dia kembali seperti dulu. Dia masih harus proses adaptasi lagi karena belum latihan dengan bola. Dia akan dapat evaluasi dari tim dokter, kata coach Mauricio Souza. Walau kebutuhan akan tambahan penyerang mendesak, keputusan mendaratkan Lerby sudah ditimbang baik dan buruknya. Akan tetapi, pelatih asal Brazil itu menegaskan tak akan buru-buru memainkannya jika masih ada keraguan. Kami akan lihat apa yang bisa direncanakan untuk kapan dia memulai latihan lagi. Sebab, saya pikir belum bisa saya masukkan Lerby ke dalam tim karena dia masih butuh proses adaptasi lagi. Tegas coach Mauricio Souza. Namun, kalau kami ada pertandingan lain lagi, pasti dia belum dapat kebugaran fisiknya dan lain-lain untuk bisa turun di pertandingan dengan baik. Ibu Souza, pelatih berusia 49 tahun itu mengaku tak tahu menahu terkait sang pemain. Kehadiran Lerby Eliandri ke Pulau Garam murni keinginan manajemen yang ingin tambahan amunisi pemain lokal. Souza mengakui bila dirinya hanya tahu sang pemain masih dibekap cedera. Otomatis itu akan menunda debutnya bagi Laskar Sapai Kerap sebelum pergantian tahun ini. Pengurus yang sediakan untuk kami. Tetapi karena dia datang dari cedera dan sudah satu tahun, maka dia datang untuk adaptasi lagi. Kalau sudah siap baru diturunkan, tutupnya.